Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman eh mobil smart entry cara mengatasi ini ya tadi kalau diinjek kopling itu karena ini yang pakai cewek kan injek kopling kurang full dia agak susah teman-teman kalau cewek kan biasanya maunya biasa terus ini apa namanya bisa hidup kalau harus diinjek full itu kayaknya kurang apa ya terlalu butuh effort atau tenaga berlebihan jadi kita akan setel supaya injekannya itu enggak terlalu over tapi eh kopling sudah bekerja tetap aman ya tapi injekannya enggak full masih bisa hidup sekarang kita langsung teman-teman ya tutorialnya disini nah disini ada sweet teman-teman ada sweetnya disini sweet nah kalau sweetnya ini kita moncolkan langsung di sini ini sudah nggak bisa karena mentok jadi eh platnya aja kita tinggalkan sedikit teman-teman nah segitu ya Nah segitu sedekat Oke sekarang kita tes ya kalau kurang nanti bisa kita anukan di anukan pokoknya di setel lagi Oke sekarang kita tes teman-teman ya injekannya biasa nah dia sudah enak tadi itu harus harus mencet full gitu jadi apa namanya kita bisa melakukan penyetelan sederhana pakai cara tadi itu cukup dengan menggunakan tang seperti itu teman-teman ya itu mobil ras terios yang menggunakan semat entry kelas sistem kalau matiin ya matiin aja enggak usah diinjak kopling nah kalau menghidupin ya jangan lupa injek kopling kemudian kita pencet ini sampai nyalainnya seperti itu Oke teman-teman sekian semoga bermanfaat terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya jangan lupa like subscribe comment and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh